Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya anak-anak kelas 1 tetap sehat kan Alhamdulillahirrohmanirrohim semoga kalian senantiasa sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala tetap semangat ya dalam belajar hari ini kita sudah masuk di pelajaran kedua yaitu tentang tema aku cinta Al-Quran sebelum kita mulai pelajarannya Bismillahirrohmanirrohim Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizkun tayyibah wa amalam mutakabbala Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat rezeki yang baik dan amal yang diterima baiklah anak-anak materi kita yang pertama yaitu membaca basmalah anak-anak pasti sudah tahu bacaan bacaan atau lafad basmalah itu seperti apa iya benar sekali lafadnya yaitu Bismillahirrohmanirrohim anak-anak membaca basmalah sangat penting untuk mengawali kegiatan kita sebelum makan sebelum kalian belajar sebelum mengerjakan PR atau mengerjakan ujian sebelum berpergian kita hendaknya selalu membaca basmalah terlebih dahulu kenapa sih bu kita harus membaca basmalah terus supaya apa yang akan kita lakukan mendapatkan rilboh dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah rilboh maka segalanya akan terasa mudah anak-anak akan mudah dalam belajar mudah memahami pelajaran mudah dalam mengerjakan PR lancar dalam mengerjakan ujian serta selalu dilindungi Allah dalam perjalanan kalian paham ya anak-anak sekarang kita masuk ke materi kedua yaitu surat al-fatihah hayu siapa yang belum hafal surat al-fatihah baiklah kita baca bersama-sama yuk surat al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إِهْدِنَ الشِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ الشِّرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَيْرِ الْمَوْبُوبِ عَلَيْهِمْ مَالَبَالِينَ Nah anak-anak surat al-fatihah ini merupakan surat yang pertama di dalam Al-Quran kitab suci umat muslim, kitab suci kita al-fatihah artinya pembukaan surat al-fatihah terdiri dari tujuh ayat dan termasuk pada kolongan surat makiyah yaitu surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum beliau melakukan hijrah ke Madinah Nah anak-anak semuanya ada pun pesan yang terkandung di dalam surat al-fatihah yaitu terdapat pesan kasih sayang Allah SWT agar kita senantiasa taat selalu hanya menyembah kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah saja ingat ya anak-anak Allah adalah satu-satunya Tuhan yang harus dan berhak kita sembah dan hanya kepada Allah lah kita berdoa dan memohon segala pertolongan segala keinginan kita segala cita-cita kalian kita bisa minta kepada Allah SWT Baiklah anak-anak semuanya itu tadi penjelasan tentang materi membaca basmalah dan surat al-fatihah jangan lupa dalam setiap kegiatan untuk selalu diawali dengan membaca basmalah supaya Allah ridho terhadap apa yang akan kita lakukan dan ibu harap anak-anak bisa menghafalkan surat al-fatihah dengan lancar juga bisa menghafalkan arti perayatnya karena surat al-fatihah ini sangat penting surat al-fatihah adalah bacaan wajib ketika kita melakukan sholat oleh karena itu semangat ya dalam belajar dan menghafalkan surat al-fatihah gampang kok cuma 7 ayat semangat ya minggu depan kita akan lanjutkan dengan belajar huruf-huruf hijaiyah Baiklah anak-anak sampai disini dulu videonya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh